What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Aduh kita harus kehilangan beberapa legenda lagi nih guys Yang pertama ada legenda NBA yaitu Clifford Robinson Rest in peace for him Uncle Cliffy ini merupakan salah satu forward yang sangat versatile sekali di tahun 90an Dimana ngedangnya gokil banget dan juga ngebloknya bagus banget Dan hari ini pun para pemain Portland Trailblazers memberikan tribute kepada dia dengan menggunakan headband Dan Uncle Cliffy ini pernah ke Indonesia dulu tahun 2011 kalau gak salah bersama NBL So rest in peace to Uncle Cliffy Definitely we lost a good one And then juga kita kehilangan seorang pelatih legenda dari University of Arizona yaitu Luke Olsen Nah dia juga sangat di respect sekali sama banyak orang di basket Dan dia juga sudah memproduksi banyak sekali pemain yang bisa masuk ke NBA show rest in peace coach So sekarang kita langsung aja masuk ke episode Time Out! Hari ini game pertama yang kita akan bahas jelas adalah Los Angeles Lakers Yang berhasil mengalakan Portland Trailblazers dengan score 131-122 Artinya Los Angeles Lakers lolos ke semifinal Western Conference Setelah mengalahkan Blazers dengan score 4-1 Tapi salut banget gue dengan effortnya para pemain Portland Trailblazers hari ini Mereka 9-man rotation kita tahu gak ada Damian Lillard di game kelima ini Karena dia cedera jadi dia udah left the bubble Tapi CJ McCollum, Carmelo Anthony, Gary Trent Jr. menurut gue effortnya mereka harus kita apresiasi sekali Skornya sempat 109-109 midway through quarter 4 Tapi setelah itu AD menggila dan juga ada LeBron dan juga ada Alex Caruso Nah Anthony Davis hari ini selesai dengan 43 poin Di mana 31 poinnya dia cetak ya di babak kedua AD tadi babak kedua bener-bener on fire banget Dia ini harus stabil menurut gue untuk Los Angeles Lakers bisa melangkah jauh di NBA Playoff Karena kita tahu performansnya dia suka up and down banget di bubble Tapi yang pasti AD sekarang menjadi pemain pertamanya Lakers Sejak tahun 2012 almarhum Kobe Bryant Yang berhasil mencetak 40 poin plus di sebuah pertandingan NBA Playoff LeBron James juga ngeri nih Playoff LeBron kayaknya udah turn on his mode Di mana hari ini dia selesai dengan 36 poin, 10 rebound dan juga 10 asis LeBron di first round kalau gak salah rekornya 14-0 Dan juga di playoff series yang non-finals Yang bukan yang finals Itu dia kalau gak salah sudah menang 25 playoff series secara beruntun Gokil sih LeBron James Dan hari ini gimana cara mau ngalahin Lakers ya Saat LeBron sama AD combine field goalnya 28 per 37 Itu gokil banget sih sangat dominan sekali Dan satu pemain lagi yang kita harus kasih kredit adalah Alex Caruso Dia hari ini berhasil melakukan 4 steals Dan beberapa stealsnya dia lakukan di saat-saat yang lumayan crucial Dan itu juga membantu untuk momentum Lakers Menyelesaikan dan juga memenangkan pertandingan kali ini Menurut gue Alex Caruso ini akan memainkan peran yang penting sekali Di next seriesnya mereka Either ketemu Houston Rockets atau ketemu OKC Thunder Tapi yang pasti defense-nya Alex Caruso luar biasa banget Di sepanjang series ini Di mana dia sering banget pressure Damian Lillard Dan juga dia tuh energinya gak pernah capek Main sama effortnya tuh Bener-bener selalu effortnya tuh tinggi terus Untuk Los Angeles Lakers Jadi ini adalah Menurut gue dengan Rondo belum jelas Kapan akan bermain Menurut gue Alex Caruso ini akan perannya besar sekali untuk Lakers sih Dan selain itu Lakers gue bilang butuh Kyle Kuzman Dia hari ini cuma 8 poin Menurut gue Kyle Kuzman tuh harus menjatak Aries 15 poin Untuk membantu LeBron dan juga AD Karena susah banget untuk bergantung dengan 2 pemain itu selalu Apalagi gue udah masuk ke semifinal Western Conference Oke hari ini jelas CJ McCollum memang 36 poin Tapi gue hari ini seneng banget melihat Carmelo Anthony Dia selesai dengan 27 poin Asli gue seneng banget ngeliat dia tadi battle dengan LeBron Mid-range jumpernya unstoppable menurut gue Dan Carmelo Anthony ini gue harapkan dia akan bermain 1 season lagi Mungkin 1-2 season lagi bersama Portland Trailblazers lah Dia tadi udah bilang I think he found a home with the Blazers Dia kayaknya happy banget disitu Dan juga comfortable banget dengan situasi disana Jadi gue harapkan Carmelo Anthony ini jagoan gue Pemain favorit gue bisa main di NBA lagi Gue mesti bisa tetep menonton dia di musim mendatang Oke next Sekarang kita pindah ke pertandingan kedua Ada Houston Rockets nih yang melawan OKC Thunder Gue main seperti biasa gue bilang kan gue gak belain Rockets Biar Rockets menang Ternyata beneran kejadian Dia menang 114-80 Jadi they take the lead 3-2 atas OKC Thunder OKC Thunder dulu kita ngomongin Ini gue gak ngerti dia nembak 3 point banyak banget 7 per 46 Dan yang nembaknya paling banyak itu adalah Lou Dorch Dan itu mungkin adalah pemain yang paling terakhir lu harapin nembak Karena offense-nya dia jelek banget menurut gue Dia kalau defense luar biasa Kalau offense Nah Lou Dorch 3 pointnya 0-9 Dan kalau lu bayangin dia itu nembaknya Lebih banyak daripada Harden Lebih banyak daripada Russell Westbrook hari ini Dia hari 16 field goal attempt So Billy Darvin That doesn't work man You cannot win the game with Lou Dorch shooting 16 times On the floor Menurut gue sih kayak gitu sih So Selain itu Juga Danilo Gallinari luar biasa Satu poin guys Satu poin So itu Hari ini menurut gue adalah ceritanya Untuk OKC Thunder They I don't know man They have to attack the basket more Mereka terlalu Wing-wingnya Mereka terlalu comfortable Shooting trees menurut gue hari ini Dan Rockets defenses Seperti biasa kita tahu Kita udah ngomongin ini berapa kali Menurut kita kan memang Kalau itu jarang diomongin Under appreciate kayaknya Defense rusun Rockets Mereka hari ini menahan OKC Thunder 80 poin Men gokil Dan juga setiap kali mereka menahan Tim lawan mereka di bawah 100 poin Mereka tuh gak pernah kalah Rekornya 6-0 Russell Westbrook back Struggling on the floor With his shooting Dia tembakannya 3 dari 13 Selesai dengan 7 poin Tapi menurut gue Impactnya di lapangan Dia eksplosif banget Menurut gue masih bagus banget Untuk game pertamanya dia Dia pasti masih nyari ritmenya Dia tuh hari ini berhasil mencatat 7 asis Dan yang paling penting Zero as Zero asis Zero turnover So itu jarang banget ya Russell Westbrook zero turnover And Harden 28 poin Dalam 31 menit Harden pun looks really nice man Dia kayak keliatannya memang Kalau gak salah dia potong rambut ya Ada twist Twist style atau apa gitu Katanya rambutnya Dan dia sejak potong rambut tuh Belum pernah kalah katanya Dan Yang jelas ada pembedanya hari ini Robert Covington Robert Covington hari ini mencetak 22 poin Dengan 6 kali 3 poin So Robert Covington Ini defense nya dan juga offense nya Sangat membantu sekali untuk use rocket Nah sekarang Bagian yang paling panas lah Dari pertanyaan ini Yang gamenya emang bosen Beda jauh skornya PJ Tucker And Dennis Schroeder Menurut kalian Apakah harusnya dua-duanya di ejected Atau engga Dennis Schroeder sih Kurang ajar emang ya Dia belajar dari Chris Paul Kayak suka Memukul bagian groin Suka memukul bagian groin Tadi jelas banget sih Menurut gue tuh sengaja sih Jadi menurut gue sih Dennis Schroeder pantas untuk di ejected Tapi untuk PJ Tucker Harusnya gak di ejected sih Menurut gue Dia harusnya gak kena teknikal Dia hanya retail Kayak Ngasih tau Dennis Schroeder aja lah Lu ngapain mukul-mukul gue gitu Tapi emang dia agak Di headbutt dikit ya Gue sih bilang sih tadi Ada yang bilang sih ke gue Katanya ejectionnya agak soft Tapi menurut gue kayak mungkin Ejection sih cocok lah ya Untuk tadi Tapi PJ Tucker Kasian sih Kalau menurut kalian gimana Gue mau denger aja sih Pendapatnya kalian semua Tapi gue coba melihat Berkali-kali sih Memang jelas itu Kayak sengaja sih Si Dennis Schroeder Memang kurang ajar ya Itu untuk Houston Rockets Melawan OKC Thunder Sekarang kita pindah ke Milwaukee Bucks nih Yang berhasil menutup Serisnya mereka juga Setelah menang 118 104 atas Orlando Magic Ini Ada gak yang masang tadi Plus 13,5 Orlando Magic Itu akan sakit hati banget Karena Milwaukee Bucks Menangnya 14 poin Ini membuat tim terakhir ya Milwaukee Bucks yang lolos Di Eastern Conference First round Akhirnya lolos ke semifinal Jadi kalau halnya di Eastern Conference itu Yang lower seat Hanya menang satu game ya Yaitu Orlando Magic aja Yang berhasil menang Dan Great fight from the Magic Menurut gue Selama seris ini Kita tau mereka kehilangan Aaron Gordon MCW Mo Bamba Jonathan Isaac Tapi tetep membuat ini kompetitif Dan mereka berhasil menyolong Satu game Dari Milwaukee Bucks So big salute Untuk Orlando Magic Apalagi Nikola Vucevic Bucks Menurut gue Belum stabil Belum 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 kayak tim nomor 1 Di Eastern Conference Menurut gue Raptors dan juga Celtics Maksudnya masih lebih bagus Pada mereka Gue belum terlalu yakin lah Pokoknya yang Milwaukee Bucks Menurut gue mereka suka kasih harapan Ke tim-tim Di akhir quarter ketiga Dan juga di awal Quarter keempat Dan itu gak boleh terjadi Menurut gue Saat melawan Miami Heat Karena Miami Heat itu Kelasnya beda banget Daripada si Orlando Magic ini Masih ada Goran Dragic Masih ada Jimmy Butler I think They're real Bam Adebayo They're playing really well So Menurut gue Milwaukee Lawan Miami Heat Akan seru sekali sih Yanis hari ini 28 point Dan juga 17 rebound Dia lumayan konsisten Sepanjang seris ini Mungkin salah satu pemain Milwaukee Bucks Yang paling konsisten Setelah itu ada Middleton yang berhasil Mencetak 21 point Dan di 2 game terakhir ini Middleton udah mulai menemukan Ritmenya Jadi this is a good sign juga Untuk Milwaukee Bucks Tapi sekarang udah tinggal Benchnya Milwaukee Bucks Apakah mereka bisa konsisten Atau tidak Saat melawan Miami Heat nanti Itu lah menjadi tanda-tanya Kita tunggu aja nantinya Kalau kata fansnya Bucks sih Mereka ngarepnya Jangan main siang-siang Tapi tiap kali Bucks main siang Itu mereka mainnya Gak gitu bagus Jadi mereka ngarep Bucks mainnya Sesaat semifinal Nanti mainnya malem Siapa tau mainnya akan lebih bagus Oke Sekarang kita pindah ke prediksi Gua memprediksi jelas 2-1 Gua salah di OKC Thunder Besok Game yang seru adalah Boston Celtics melawan Toronto Raptors I can't wait for this series Man I think this is gonna be fun Kalori besok Sudah bisa bermain lagi Setelah main Mengalami cedera ankle ya Gua besok pegang Boston Celtics Karena gua jagoin Boston Celtics Untuk masuk NBA Finals I expect a big game From Jason Tatum And also Jalen Brown Jadi gua mengharapkan Boston Celtics akan menang Semoga Campbell Walker Ya oke Karena Campbell Walker Mainnya sempat 32 poin And mungkin X-Factor nya adalah Enes Kanter Hopefully Hopefully Enes Kanter akan main bagus Untuk Boston Celtics And then Karena kita pindah ke team gua Los Angeles Clippers Kita tau Christoph Sporzingis Sudah tidak bisa bermain lagi Untuk Dallas Mavericks Jelas Gua berharap Los Angeles Clippers gua Bisa menang besok Untuk menutup Series nya mereka Dan lolos ke semifinal Jadi gua harapkan besok selesai ya Luka Doncic Please Jangan menggila Jangan 50 poin besok Kalau Luka Doncic 50 poin Clippers gua mati deh besok Terakhir Ada Denver Nuggets nih Melawan Utah Jazz Denver Nuggets juga ketinggalan ya 3-2 dari Utah Jazz Besok ada berita bagusnya adalah Gary Harris katanya Akan bermain untuk Denver Nuggets nih Jelas akan membantu Untuk defense nya Mungkin menjaga Donovan Mitchell Menjadi tugasnya Gary Harris nantinya Besok Gua masih jagoin Denver Nuggets I want that series To go to 7 Karena kita tau Jamal Murray Lawan Donovan Mitchell Lagi seru-serunya Jadi Kalau kita bisa dapet Extra basketball From that series Why not Karena menurut gua Itu gila banget sih Series itu seru banget sih So guys Itu aja Untuk edisi timeout hari ini Wah malam juga Gua uploadnya jam 11 malam So thank you so much guys Maaf hari ini uploadnya malam Besok juga mungkin uploadnya Akan agak malam Besok gua Tidak akan ada di rumah Jadi akan ada berpergian sedikit Jadi Besok uploadnya mungkin agak malam Hopefully sih gak terlalu malam Karena gua pengen Tidur cepet juga besok Udah lumayan ngantuk Karena tadi pagi Gua bangun jam 5 pagi nih Untuk lari pagi Untuk ngeliput Kok gua lari pagi Gua gak lari pagi Gua ngeliput Lari pantai Pro Handles Bersama Yesaya Arigi Pandu Dan juga Ravan So ditunggu aja Gua mungkin besok Akan coba edit videonya Secepat mungkin Semoga sore-sore Sudah ada Guys Gua mau say thank you so much For the support Apalagi di bulan Agustus ini Gila Timeout itu semakin Pick up aja Viewsnya Dan juga video-video lainnya Yang nonton banyak sekali Gua really appreciate Dari hati gua yang paling dalam Thank you so much Ini Apa ya Sangat berarti sekali Kepada gua Karena Gua pengen sekali Memang punya channel Olahraga Agar bisa kita saling Bertukar informasi Dan juga saling belajar Gua happy banget Bulan ini asli Karena gua ngelihat Viewsnya video gua Oke banget So hopefully kita bisa Maintain ini nanti Di September Semoga Tetap bisa begini ya Amin So thank you so much guys For watching tonight Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace